selamat menikmati, kembali lagi dengan bang bapak kali ini saya akan beri dengan kalian cara gampang bikin kombo triple six atau enggak kombo 666 versi part 2 nya ya, karena untuk dia punya part pertama kan saya sudah bikinnya dengan 6 harus menyenangkan, 6 kali, 6 lancar, dan kali ini saya akan bikin dengan sinergi yang berbeda buat kalian, oke langsung kita masuk ke dia punya muda gameplay, jangan di skip, kalian nyimak, biar nanti kalian coba langsung berhasil, nah disini seperti biasa, saya memakai commander dia skill 1, karena dia skill 1 nanti kita akan mendapatkan 1 tambahan kristal, dan ini nanti kita bisa pakai untuk penentuan atau enggak untuk situasi-situasi yang mungkin terdesak buat kita pakai, dia punya skill ya, kalau enggak di mid game atau enggak di late game-nya sekali, tinggal kita lihat posisinya lah, jadi begini dulu kita setup-setup ya saya tuh sebenarnya ingin bikin elementalis, karena hero elementalisnya enggak ada akhirnya saya bikin disini dengan formasi dari WM Launcher mudah-mudahan setelah ini nanti ada hero-hero elementalis kalau ada hero elementalis, kalau mungkin tiba-tiba setupnya mungkin kayak elementalis kayak dia guardian, elementalis kayak dia mystic intinya yang penting dia punya gameplay dasar dari elementalis dulu ya penting ada hero elementalis ya, kalau enggak ada berarti nanti kita bikin mungkin dengan gameplay lancar gameplay dasar lancar, cuma nanti dia punya versi yang berbeda juga bukan kayak kemarin juga ya, bukan dengan versi sama enggak kita bikin versi yang berbeda jadi kalian menentukan timnya langkah pertama itu kalian tentukan dulu run gameplay dasar yang buat kalian ingin mainkan kalau gameplay dasar mungkin runnya elementalis bisa kalian bentuk elementalis nya minimal ya, kalau seandainya KMBit menguasai late game itu dua sinergy hampir kebentuk kayak 64 intinya dua sinergy itu hampir kebentuk lah 64 mungkin atau enggak 63 atau sudah late game sudah dua sinergy, late game sekali kali sudah persiapan ke untuk tiga sinergy aktif sini gak dapat elementalis ya kita ambil run lancar saja dan dengan dari lancar kan nanti yang penting gameplaynya bisa aman jadi kalian ambil run itu yang nanti sekiranya gameplaynya kalian tuh dari early bisa sampai di late game karena kalau mau bikin komputer persis ini gak bisa dipungkiri ya gak bisa dipungkiri dan kita gak bisa bohong bahwa late game itu nyata asik jadi kalau kita bisa bikin kombo triple six sampai jadi itu seninya itu ya seninya itu kayak gimana seninya itu dapat ya seninya itu dapat dan ada kayak kepuasan tersendiri lah sudah menang, kombonya cantik kan ya memang kan ujung-ujungnya tetap 40 poin kalau kita menang kan ujung-ujungnya lancar, kalau kita ambil mystic jauh ya jangan kalian ambil mystic kalau kalian ambil mystic set up dengan lancar itu nanti dapat setup tambahan tuh jauh jauh sekali jadi ambilnya itu yang dekat-dekat saja kayak marsman, kadia, lancar itu kan dekat-dekat hero nya kan saling berhubungan kayak elementalis, guardian kayak elementalis, guardian, kadia itu kan hero nya kan dekat-dekat tuh sinerginya kayak astro power, assassin, elementalis ya immortal, assassin, WM mungkin itu bisa kalian lihat hero nya itu yang satu hero itu sinerginya itu kayak merangkap oke disini ketemu co eh ketemu co, ketemu fail ya fail 1, fail 2, fail 3 itu semuanya enak ya buat kalian mungkin bingung untuk bermain fail memang fail 2 yang paling seni ya kalau sampai jadi dapet hero legend cuma fail 1 juga oke, fail 2 juga oke tapi kalau fail 3 dibandingkan sama task 2 mendingan saya task 2 task 2, 3 cooldown fail 3, 4 fail 3 itu hitungannya kayak 4 cooldown lah fail 3 tuh oke ada brody sayang ini austus ini oh dia gak main austus 2 ini kalau boleh main austus ada brody di awal auto ngeri ya baru pas muncul bejet aduh nikmat mana lagi yang kau dustakan bosku kita fokus lancar sini kita fokus dulu ini kan karena nanti hiponnya zilong kita fokusnya untuk variasi lancar dekat dia dulu ya kita fokuskan dulu itu cuma nanti gameplaynya tetap kita dengan gameplay dasar lancar 6 lancar tinggal tambahannya nih kita gak tau tambahannya kan 6 lancar 6 lancar 6 immortal 6 quarter kah atau enggak 6 lancar intinya kita nanti tambahannya belakang lah kita fokus dengan 6 lancar begitu ya pokoknya kalian fokus kayak 6 remuner dasarnya eh maksudnya kok boleh potensi kayak yang berdasarnya 6 elementalis ya dengan tambahannya yang berdasarnya dengan kayak 6 WM ya tambahannya intinya ada satu-satu tiang dari sinergi itu yang bisa kayak bikin kokoh kita punya combo bikin kuat jadi kalian gak usah kayak memikir oh langsung kebentuk nih bikin begini 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 kayak belum lengkap tapi kalian bikin banyak jangan kayak begitu nanti kalian bingung sendiri dia main santis ikut alur aja ikut alur kita ambil hero-hero dia punya lancar disini zak sementara kita ambil hero marksman sementara sementara atau enggak ada yang cara unik ya ini cara unik cara kayak acu tau lah kita mau ke combo triple 6 tapi kita pakai sistem mode cuek gimana itu bang jadi kita main kayak biasa saja kita main sebiasa saja sampai lagi mungkin tiba-tiba loh kan kadang begitu tuh kita kayak gak niat main bikin combo triple 6 tapi pas sampai lagi mungkin tiba-tibanya kalau kita mau bikin bisa kan gitu jadi kita kayak mainnya ikut alur aja lah mau jadi ya mau jadi ya bagus kalau gak jadi ya berarti kurang beruntung intinya yang menitnya kan menang oke mantap ya super zilongnya tapi kalau kalian memang liatnya itu ingin bikin ya berarti memang kalian sudah rencanakannya seperti saya bikin ya sudah di setup memang nanti kalau untuk yang setup kalau menurut saya itu yang paling enak paling gampang ya dan paling cepat jadi itu yang 6 marksman 6 lancar 6 kadia kalian cek setiap yang pro-invue saja disitu kalau kalian kayak ketinggalan kalian cek kalian geser ke bawah itu sudah ada tuh 3 persis part pertamanya kita ambil cloning saja kayaknya sih iya gak sih karena clone sebenarnya dibawah juga bagus saya suka nih animated itu tuh cuma kita ambil cloning saja jangan sampai tiba-tiba muncul zilong langsung kita cloning kan harus jadi kan hyper ini kan hyper time ini di zilong kita lihat oh ternyata masih janggur ngambuk apa ini kok disentuh pedih sekali ini hasklau kalau kalian bikin hyper zilong ingat wajib hasklau hasklau puri 5 ya hasklau puri 5 winter atau kalau kalian pakai run yang paling bagus juga run bebas crow control itu terus pakai hasklau ya hasklau hasklau winter demon hunter wih sudah sip nari sudah zilongnya sabar ya ini kayaknya roman romanya nanti ini bisa nih kayak guardian juga nih lancar guardian mungkin dengan kak mungkin kayak lancar kadya guardian atau gak lancar lancar quarter master guardian lancar quarter master guardian juga oke atau gak lancar immortal lancar immortal quarter master ini tergantung nanti kristal yang kita dapat di setiap setiap padboxnya ya itu makanya saya bilang fokus satu sinergi iya bang iya gak saya cuma yang ngeten ya jangan sampai nanti kalian ada yang kelewat-kelewat ini boros zilong bintang 1 nih kalau zilong sudah bintang 2 cuma masalahnya ini benar-benar gak ketemu starfall cuma starfall yang jadi masalah nanti kalau ketemu hero musuh pakai starfall ini aduh sekuat-kuatnya zilong punya listel tetap akan bocor juga sekuat-kuatnya kamu bertahan pasti akan hancur juga kalau tidak ada kepastian asik keluar konsep bang keluar konsep oke sorry ya sorry ini siap persiap jadi nanti kita lihat ya ini kalau di petbus ini apa ini kalau di petbus memang nanti dapatnya marksman berarti kita bikin untuk dia punya gear berdasar 6 mancar 6 marksman ya kalau dapatnya marksman cuma nanti untuk akhirnya kita bikin beda kalau dapatnya kuartermaster berarti kita akan tambahnya kuartermaster tergantung kristal oke sejauh ini masih aman sejauh ini aman nyaman tentram damai wan-wan tanpa item loh ya gak kuat lah audit audit sudah full item gitu 65 oke alpha blessing lancar gak ada juga ya situ alpanya no blessing 2842 apa aja lah kita main agresif ya ingat sekali kita juga main agresif saya lupa buat bilang saya lupa buat bilang saya lupa bilang buat kalian rata bintang 2 main agresif gitu loh gak usah harus bikin akibintang 3 dulu ini gak usah kelamaan 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 oke disitu ada main santai ya ada main santai disitu kita pulangkan dulu nih set pulang ya oke satu orang pulang ya kok saya pakai komender apa komender mafis 3 sudah dapat 28 darah langsung dapat 28 darah ya kalau kita gak kill komender ada golden ada wm ada kadia bener-bener kadia lepas oke disini langsung kita gas aja kadianya eh kadia atau wm ya bentar-bentar sabar ya sabar-sabar kadia wm kadia wm wm kita kadeh saja maksudnya kalau wm berarti bisa juga wm sih sebenarnya kalau wm kan bisa ditapunya lancar lancar immortal atau gak lancar mystic wm juga masuk tapi nanti kita cari yang paling gampang gak asal kita memang semua itu kan bisa masuk ya semua bisa saling berkaitan cuma kita cari yang paling gampang lebih simple dari sini saya akan bikin buat kalian seperti kalian coba nya langsung kayak ketika disampai di late game berhasil ya ingat gak ada yang di mid game jadi gak ada slot 9 itu jarang sekali rata-rata pasti di slot 10 10 slot 10 late game aduh musuhnya keras lagi nih harusnya sih bisa ya harusnya ada irritant ada zilong lagi kunci dulu lah nah ini yang saya takutkan eh saya kira di pegang starfall tadi selama dia punya burst damage gak terlalu besar sih aman-aman saja cuman kayaknya draw sih hitungannya nih ah ketahuan kalau sudah ketemu kayak guardian begini pasti draw nih yakin itu kan wan-wan gak ada damage zilong cuma pick on cuma andalkan hasko sama attack speed gak ada demon hunter gak ada BOD gimana dibina oke hmm oh blazing marsman ya saya gak mau karang marsman ya sebenarnya bisa ini sudah sebenarnya sudah bagus nih marsman kita ganti kita ganti kenapa diganti bang berarti kan bagus tuh masalahnya kembar kembar kan saya sudah bikin 6 lancar 6 marsman 6 kardia masalah sama lagi bikin ke versi yang lainnya lagi gitu loh kalau misalnya kalian kayak mau bikin kalian mau bikin dapatnya belizingannya marsman bagus ya kalau marsman belizingannya dapat bersetapnya lebih enak lagi marsman lancar kardia gitu loh lebih gampang lagi cuma saya mau bikin ke arah yang lain tapi kan dapatnya kan kardia berarti tetap dengan lancar kardia tambahannya ini antara kuartal master immortal ya antara kuartal master sama immortal karena ada ada siapa ini misitar dan ada juga arlot kita incir nanti blessingnya blessing kuartal atau enggak blessing immortal megisugar elitim lagi basing of deal aduh membeli budget juga buat apa kan kita ambil di atas aja buat efek kardianya ada misitar disitu berarti nanti kita enggak main alpha tapi kalau dapatnya WM main alpha soalnya kalau ada WM berarti kita punya rotasi karena lancar mystic WM lancar mystic WM oke ada winner disini ini yang saya harap harapkan akhirnya muncul buku buat apa juga kan buku kita ambil efek magic ya yang itu yang buat wings aja 49 40 kita jual alfanya oke harusnya aman harusnya sudah enak ya setelah seperti ini dengan hyper bintang 2 Zilong sudah pegang winter juga cuma dikhawatirkan sih itu ya enggak ada damage nya nih cuma enggak apa-apalah karena Zilong itu dengan ATX speed nya juga ngeri loh kita nabung dulu nanti bersiapan abis ini kita aduh begitu kebiasaan kebiasaan jangan ngeframe ngeframe untung ada winter hmm lifetel nya ya ampun Zilong hmm Zilong racing namanya hehehe uh ATX speed nya ngeri ATX speed ngeri ditambah dengan hash scroll nya juga ngeri mantap 1-1 bintang 2 kita nyalakan dulu kita fokus nyalakan 2 sinergi dulu kita nyalakan dulu lancar kadianya habis itu nanti baru tambahannya ditambahannya tergantung blessing dengan nanti kristal kita dapat di pet box ditambahannya nanti ini untuk skill rianya saya belum pakai untuk skill rianya ini belum pakai karena itu memang ada situasi yang gak ada situasi dari RIS sampai itu yang harus saya pakai jadi saya nahan dulu jokosnya kalian memang kayak kena pressure pressure sangat tinggi tekanan sangat tinggi berarti kalian pakai skill nya kalau selagi kayak masih aman jangan dulu buat penentuan nanti ketika mau aktifkan triple six nya gitu loh kalau main Ria skill 1 uh untung ada purify selagi ada purify nya aman oke Zilong Zilong ya ampun Zilong bisa sakit begitu loh aduh Zagardian lagi pegang golden aduh mana golden sudah golden pegang starval lagi ah muncul lagi ini oke Arlott oke blessing ya oke blessing apa nih Arlott nya blessing immortal oke Arlott blessing immortal berarti ini nanti skill nya kita pakai buat cari sinergi immortal gimana caranya jadi caranya nanti 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 aja kita cari hero yang dia punya sinergi cuma satu yaitu Vexana ya kalau Vexana sudah pasti dapat immortal jangan 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 karina jangan itu kan dua sinergi kristal disitu assassin imo mage imo kita masih agar jauh juga tapi bisa sih bisa bisa sudah ya sudah dua sinergi aktif ya dia tahapannya begitu air limit satu sinergi limit memasuk light game dua sinergi light game fokus ketiga sinerginya itu harus tata rapi ada ada lancar oke bisa disini ada lancar kita ambil sebentar kita kamu upload kapasitas juga bagus cuma nanti kapasitas ini kita bisa dapatkan di akhir di pad bos berikutnya lagi kan di pad berikutnya kita bisa dapat nanti karena musuhnya pasti sudah dapat kapasitas jadi kita fokuskan untuk keran kita fokus untuk kristasin lagi dulu kita jual berarti disini nanti bisa masuk lagi satu hitungannya nanti kan satu ada immortal satu masuk sudah tiga dengan skill dari rianya empat sudah empat terus saya up ke sembilan lima dapat slot enam itu rancangannya walaupun sedikit mustahil tapi rancangan setidaknya seperti itu dengan 10 slot kita sudah bisa bikin kombo 66 itu 10 slot yang dibutuhkan bukan sudah tidak harus tambah tambah kristal lagi kapasitas kalau ada kristal tidak apa-apa ini bisa yang masih 70 50 ini kayaknya bisa oke kita ambil wargo satu begini karena kita ambil ya karena susah itu nanti buat pementuan berarti untuk Lolita sudah enggak ya Lolita enggak Gwin enggak Mia juga enggak kita jual oke Yuzong Min Sitar Wanwan bintang 2 Yuzong lagi eh apa Zilong lagi ini kok Zilong bintang 3 bagus harusnya si aman ya soalnya Zilong mengganas tuh Zilong Zilong racing ini lempar lagi oke Zilong bisa bintang 3 enggak ya Zilong bisa bintang 3 enggak nih oke Zilong lagi ada Arlott wah hanya Arlott bisa bintang 3 Zilong Zilong tinggal dapat cloning berarti enggak jadi 2 lagi dapat cloning 2 lagi bintang 3 semakin ngeri musuhnya tinggal 60 sama aduh 60 ini 3 match lagi sampai di petbox winter lagi kita kasih ke wan oke Zilong lagi bisa kita gas Zilong masa enggak dapat peksan ambil masa enggak dapat Zilong Zilong ya ampun ya ampun jual tes sekali lagi oke muncul ya kita jual moskov nya kita ambil kita cloning langsung Zilong sudah bintang 3 disini ini kita fokus nabung fokus nabung soalnya untuk sampel-sampelnya sudah lengkap veksana ada karina sama veksana karina 2 3 4 kurang 1 kurang gata sama martis seakan satu dari kristal bisa lah aduh aduh Zilong ini lagi diboros aduh kok paling males sudah ketemu usul begini takutnya kalah waktu harusnya aman harusnya aduh dia pegang starfall lagi oke aman ya oke 45 kita fokus nabung ya kita fokus nabung disini zilong sudah bintang 3 begini sih kayak sudah enak kenapa digeser bang kalian tau pasti kalian paham ini oke sini zilong aman ya untung ada purify loh purify sih purify ini pokoknya meta sekarang ini kan wajib ambil purify loh so hero hero stun stun itu stannya paling membuat jengkel aman ya stun itu kayak vexana kayak siapalah luji terus degreal gatot yang yang mengandung wajib itu stun kalau yang mengandung wajib itu stun oke aman disini saudara-saudara sudah lah nabung ya ini up nya 40 up nya 40 ya habis ini kan 30 habis ini 30 bisa kita jol jol hero bisa oke sudah mulai rintik hujan sudah mulai rintik hujan disini itu menandakan bahwa malam ini malam yang indah asik oke zilong gas tunjukkan eksistensimu posisi aman ya sudah jauh dari itu pokoknya biarkan zilong itu tinggal bayawan saja sementara bintang 3 disitu jangan sampai kesentuh sama dia punya zone harusnya aman harusnya aman harusnya aman harusnya aman itu jangan kalah waktu saja harusnya bintang 2 lagi jangan sampai kalah waktu disini harusnya aman ya oke sampai di padbox disini ya kita kita ambil kapasitas ya kita ambil kapasitas kalau di mortal kita ambil immortal gak apa-apa oke kapasitas dia sudah dapat jadi ya oke saatnya kita rubah disini formasinya untuk bikin combo 6 6 ya sabar vexana vexana masuk kita scroll dulu ya skill kita gunakan ya arahkan vexana kita kasih hero ya sudah sini lela jual oke lela jual ini kita pindahkan ke oke immortal kita pindahkan sudah ya eh di upgrade ih ih upgrade martis masuk eh ya ampun eh ini kan tinggal upgrade martis masuk triple six ini 665 itu kan ya ampun bisa lah please lah ya saya gak apa-apa kalian tinggal hitungannya kayak tinggal 22 hero lah masih bisa nih ya masih bisa ya tapi ini hitungannya ini anggapnya triple six ini karena tinggal upgrade upgrade martis masuk langsung triple six wah itu mah gak triple 665 ini kurang satu kali upgrade saja nih martisnya masuk ya ampun eh musuhnya pulang dong tapi anggap aja triple six ingat itu cuma tiga sekali upgrade martis masuk loh hitungannya oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati